2021 tahun 2020 tentang peraksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari Raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam akunan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Ini hanya berlaku dalam waktu yang terbatas dalam rangka dari Raya Natal dan tahun baru. Dasar yang dipakai untuk membuat surat kegiatan ini adalah Pertama, Peraturan Bumur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencetahan dan pengendalian COVID-19 dalam katenan kehidupan era baru. Dan Surat Bumur Bali No. 3355 Tahun 2020 tentang protokol katenan kehidupan era baru. Yang kedua, juga memperhatikan A. Masih tingginya tingkat penularan kasus COVID-19 di wilayah Indonesia termasuk Bali yang ditandai dengan munculnya klaster Bali. B. Meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur hari Natal dan menyambut tahun baru 2021 di Provinsi Bali. C. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Dan yang terakhir, B. Ada arahan B. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada lapat secara virtual tanggal 14 Desember 2020 kemarin. Jadi kami kemarin berapa bersama di pipir oleh B. Menteri Koordinator Bidang Kemaritim, juga hadir B. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perwakilan dari Kementerian Panjusata. P. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perwakilan Kemaritiman dan Perwakilan kembali Poin 22 Nawi, dengan dasar tersebut dan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka Gubernur Bali memperlakukan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari layan Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam tatangan kehidupan era baru di Provinsi Bali sebagai berikut. 1. Agar dengan sungguh-sungguh, kerti dan disiplin, serta penuh tanggung jawab, mentaati ketentuan A. Peraturan Kemaritiman dan Perwakilan Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegangan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penjepatan dan pengenalan COVID-19 dalam tatangan kehidupan era baru. 2. Surat Kederaan Kemaritiman dan Perwakilan Nomor 3355 Tahun 2020 tentang protokol tatangan kehidupan era baru. Poin 2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri atau PPBN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swed berbasis PGA paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan dan harus mengisi IFE Indonesia. C. Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi udara dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapi tes anti-gen, paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan. D. Surat keterangan hasil negatif uji swed berbasis PGA atau hasil negatif uji rapi tes anti-gen yang masih berlaku. Jadi kalau berkunjungnya di Bali melupi 2 minggu dan sudah tidak berlaku lagi surat keterangan hasil negatif uji swed-nya atau anti-gen-nya, harus melakukan uji swed atau uji rapi tes anti-gen di Bali. F. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swed berbasis PGA atau rapi tes anti-gen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. F. Bapak-bapak kuartawan ini kalau AA 18 ke Jakarta harus uji swed dulu royo penara, kalau daerah penara, uji anti-gen. F. Kalau balik harus masih berlaku dia, itu tidak perlu uji swed di Jakarta atau di daerah lain, jadi itu bisa dipakai selama masih berlaku. F. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan pasitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 di Bali. F. A. Wajib pelaksanaan fotol kesehatan yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi terasi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkurung dan membatasi aktivitas di tempat umum atau di tempat-tempat yang rame. F. B. Selama berada di Bali, para pelaku perjalanan dalam negeri ini dilarang keras. F. Pertama, menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan. F. Poin dua, dilarang menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya. Dan, dilarang keras, mabuk minuman keras. F. Setiap orang, pelapusaha, penerola, penyelenggaran, atau penanggung jawab tempat dan pasas umum yang melanggar ketentuan sebagai tangan dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 dan Peraturan Perundangan lainnya. F. Kepada Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lura, Batesada, Sebalik, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan edaran ini untuk dilaksanakan dengan kertif, disiplin, dan penuh tanggung jawab. F. Kepada Panglima Kodam Sudan Dayana dan Kepala Kepulisan Daerah Bali, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin, guna memastikan kelaksannya edaran ini. Tujuh, edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Tujuh, edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 tahun 2020 yang berlaku khusus pada terwaktu dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Mengapa ini diberlaku? Karena pertama, ada kecerungan peningkatan kasus baru positif COVID-19 di berbagai agara. Juga di setelah daerah di Indonesia. Jadi kemarin kemerapa yang diikuti oleh Bapak Menko, atas pertimbangan keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan kita semua, yang menurut Bapak Presiden itu adalah yang paling prinsip yang harus kita laksanakan berkaitan dengan keselamatan kemanusiaan. Nah, itu saya kira sepiringnya begitu dengan demikian. Siapapun yang akan berkunjung ke Bali, berwisata atau aktivitas lainnya di Bali, dari berbagai daerah di Indonesia, itu dipersilakan. Namun, harus mengikuti persyaratan yang diatur di dalam surat kendaraan ini. Sehingga kita semua selamat, yang berkunjung ke Bali selamat, kita orang Bali di sini juga selamat, tidak tertulat positif COVID-19. Sehingga dengan ujian, kita tidak akan lagi dipermasalahkan atau diserang oleh pihak manapun juga, kita jaga sama-sama Bali ini agar tetap berusir. Jadi, itulah yang saya perlu sampaikan, supaya dapat dipahami, dan dipergerti, dan dimaklumi, serta ditaati oleh semua pihak. Saya mohon, wafah tersebut juga dikomunikasikan oleh kawan-kawan di media, mulai hari, karena ini berlaku mulai akal 18, jadi sekarang sudah tanggal 15, waktunya tiga hari. Sehingga dengan menunjukkan, bagi para pelaku kerjaan dalam negeri, dari manapun di atas Indonesia, sejak ini sudah bisa menyiapkan persyaratan yang diatur. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Saya hari para pesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.